Assalamualaikum, halo semuanya Teman-teman kenalkan dengan clueing atau yang sering disebut ulat kaki seribu atau milipede Sebutan ini berasal dari kata dalam bahasa latin yaitu mili yang berarti seribu dan pede yang berarti kaki Tapi kaki seribu yang biasa kita kenal ini apakah kakinya betul-betul ada seribu? Yuk kita bahas bareng-bareng di... Alami duniaku, yuk! Milipede termasuk jenis hewan purba pertama yang menghirup oksigen Hewan ini telah hadir di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu Berbeda dengan kaki seribu yang kita kenal Spesies awalnya telah punah panjang tubuhnya bisa mencapai 2 meter Hewan pungrai ini dapat hidup di hampir semua dataran di bumi kecuali di kutub Namun paling banyak ditemukan di daerah yang lembab dan kaya akan sampah organik seperti di hutan Karakteristik utamanya adalah mempunyai sepasang kaki pada bagian bawah dari setiap segmen tubuhnya Karena itulah secara ilmiah digolongkan dalam kelas diplopoda Menurut Isiklopedia Britannica jumlah spesies milipede yang telah diidentifikasi sekitar 10.000 jenis Dengan ukuran panjang tubuh beragam dari 0,2 hingga 28 cm Jumlah segmen pada tubuhnya bervariasi sehingga jumlah kaki yang ada juga bervariasi antara 36 hingga 400 kaki Seiring bertambahnya umur milipede akan mengganti exoseletonnya saat inilah jumlah segmen tubuhnya akan bertambah sehingga jumlah kakinya akan bertambah pula Jadi yang memiliki kaki lebih banyak biasanya berumur lebih tua Pemegang rekor kaki terbanyak adalah spesies Ilagme planipes yang ditemukan di Amerika dengan jumlah kaki 750 buah Tetap belum berjumlah seribu sih kakinya Tapi pada tahun 2021 ditemukan satu spesies baru yang memecahkan rekor kaki terbanyak spesies baru ini diberi nama Eumilipes Persepon Salah satu sampel spesimen yang punya kaki 1306 buah Nah, itu baru berhak pakai nama ulet kaki seribu Berian nama genus Eumilipes adalah kombinasi dari bahasa Yunani dan Latin yang artinya seribu kaki sesungguhnya Sementara penanda spesiesnya Persepon adalah nama dewi mitologi Yunani yang hidup di bawah tanah Banyaknya jumlah kaki pada spesies ini diakibatkan karena umurnya lebih panjang yaitu 5-10 tahun Sedangkan normalnya Milipede hanya berumur 2 tahun saja Panjang tubuhnya bisa mencapai 9,5 cm dengan jumlah segmen tubuh antara 198 hingga 330 Si kaki seribu ini bentuknya bulat memanjang tanpa warna serta tidak punya mata Jumlah kaki yang sangat banyak ini diperlukan untuk dapat bergerak dalam celah-celah lubang yang sempit di dalam tanah Serangga ini diduga memakan jamur yang ada pada akar-akar pohon di dalam tanah Pengen coba gali halaman rumahmu untuk menemukan pemegang rekor ini? Bakal susah banget ya Spesies ini ditemukan di lokasi pertambangan Australia Barat dalam lubang bekas galian yang sudah ditutup pada kedalaman 60 meter Karena merupakan hewan pengurai Peneliti menurunkan wadah berisi sampah daung ke dalam lubang itu Lalu membiarkannya selama beberapa minggu Ketika ditarik ke atas maka perubahan yang terjadi pada sampah tadi bisa diamati termasuk jika ada organisme yang tertarik ke dalamnya Dan salah satu penemuan dari percobaan ini adalah si kaki seribu yang literally kakinya ada seribu Berarti nama Milipede benar-benar terwakili oleh keberadaan Eumilipes Persepun Keberadaan yang membuktikan bahwa bumi kita ternyata masih menyimpan banyak spesies baru yang belum kita kenal Sekian dulu membahasan tentang ulat kaki seribu yang sesungguhnya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman ya Sampai jumpa lagi